Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa, atau semangat, belajar terus, berpunyai latihan, dan buka referensi-referensi yang lainnya. Bisa diingatkan di sini lagi, jangan lupa tugas-tugasnya, setelah dikerjakan, langsung dikirimkan. Nah, jangan ditunda-tunda, nanti kalau ditunda-tunda nanti lempuk. Nah, mungkin di sini bisa tidak panjang lebar, karena ternyata aplikasi ini dibatasi hanya batas 10 menit saja. Jadi, lewat 10 menit itu sudah tidak bisa lagi. Nah, di sini kita akan belajar namanya modal auxiliary. Jadi, modal auxiliary ini pernah bisa sampaikan waktu di kelas 7, nah di kelas 8 pun ketemu lagi nih. Ternyata modal auxiliary cuma yang berbedakan adalah nanti lebih complicated, lebih lengkap, ataupun ya lebih, soalnya itu lebih sulit ketemu di kelas 7. Nah, apa sih modal itu? Jadi, modal itu adalah bentuk kata kerja bantu. Dan modal juga harus selalu disandingkan dengan verb. Maksudnya apa? Jadi, modal pasti diikuti dengan kata kerja. Ingat, modal selalu diikuti dengan kata kerja. Nah, oleh karena itu modal juga sering dinamakan dengan kata kerja ganti atau kata kerja bantu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah, atau the aim of learning today, gemar menulis serta berfi kreatif dan kritis. Nah, ini yang kita kaitkan dengan esensi alfawas. Jadi, ini kunci kalian untuk bisa mengaplikasikan materi ini dalam bentuk menyusun teks lisan, ataupun dalam bentuk struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar-benar sesuai dengan konteksnya. Kita lanjut, inti pembelajarannya. Nah, ini ada macam-macam modal, mungkin masih ingat, disini ada kata, ada kata can, could, may, might, must, atau had to, will, dan what. Misalnya maksudnya apa sih ini? Jadi, ada present, ada past. Present itu sekarang, ya kan? Kalau past itu adalah di waktu, nampau. Jadi, can, bentuk lampunya adalah could, sedangkan may, bentuk lampunya adalah might. Must, bentuk lampunya adalah had to, dan will, bentuk lampunya adalah would. Jadi, can atau could artinya bisa atau mampu, may, might artinya adalah boleh, must atau had to adalah harus, dan will atau would itu adalah akan. Jadi, ada empat, ya di kelas 8 ini, ingat-ingat, ada can, lampunya adalah could, may adalah might, must atau had to, dan will adalah will. Nah, itu empat macam yang insya Allah kita akan pelajari di hari ini. Lanjut. Nah, bentuknya, ya dalam bentuk dalam satu kalimat. Nah, kita lihat, ada kalimat positif, negatif, dan intro, negatif. Untuk kalimat positif, itu seperti biasa, ada subject, modal, dan verb one, plus object. Jadi, modal plus kata kerja ke satu. Negatifnya gue, mister, gampang. Modal yang tadi itu, ya kan, tambahkan note. Jadi, note ini digunakan di antara modal dan kata kerja ke satu. Jadi, note digunakan di antara modal dan kata kerja. Kalian berpertanyaannya gimana? Modalnya tinggal dikedepankan, subject, baru kata kerja. Jangan lupa, tanda tanya. Nah, biasanya kalau, maaf, kalau kalian pertanyaan itu tidak ada kata objek. Jadi, nah ini nih, yang unik. Kalian perhatikan di sini, semua kata kerja ke satu. Betul kan? Nah, jadi modal itu, atau modal itu selalu ketemu dengan kata kerja ke satu. Ya, kata kerja ke satu. Jadi, ada kan ada empat ya. Kedua, ketiga, dan verb one. Jadi, modal selalu ketemu dengan kata kerja ke satu. Nah, langsung saja penggunaan modal. Yang pertama, tadi ada can, ada cold. Can atau cold itu artinya adalah bisa atau mampu. Ini bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan. I can cook very well. Aku bisa memasak dengan sangat baik. Kalau negatifnya gimana bisa lampunya? I couldn't sing, I could not sing this song beautiful. Aku tidak bisa menyenyakkan lagunya dengan baik. Jadi, perhatikan di sini ada can, cook. Nah, ini kata kerja ke satu. Dan ini juga sama, cook, not sing. Nah, ini kata kerja ke satu. Kan ada sing, sing, sang. Nah, ini kata kerja ke satunya adalah sing. Yang B, menyatakan kemungkinan. I can call you if I have finished my homework. Saya bisa menyelesaikan atau saya bisa menelpon kamu jika saya sudah menyelesaikan pekerjaanku. Jadi, kalau mungkin, atau saya bisa menelpon kamu. Jika kalau saya sudah menyelesaikan pekerjaanku. I could not listen to what he said. Aku tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan. I could not listen. Nah, ini kan. Ada could not plus listen. Nah, selanjutnya, nomor dua adalah ada kata may atau my. Untuk menyatakan, may atau my itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Untuk menyatakan kemungkinan. Atau tidak yakin 100%. Contoh, Tia doesn't come to the class. She may get up late. Jadi, Tia tidak masuk sekolah. Dia mungkin bangun ke si ya. Nah, kita lihat di sini ada she may get up. Nah, ada kata get up. Itu adalah kata kerja ke satu. Ada model itu adalah may. Sinta might not be angry because I'm her boyfriend. Sinta mungkin tidak marah karena aku adalah pacarnya. Sinta might not be. Ada might not be. Kenapa di sini mister pakai B? Nah, angry di sini adalah kata apa coba? Angry, marah. Itu adalah kata sifat. Nah, jadi kalau ketemu dengan kata sifat, itu pakai kata kerja bantu lagi. Namanya tambahkan B. Kalau kata kerja, itu tidak usah pakai B. Contoh nih, may get up. Jadi langsung aja. May get up. Yang B, untuk menyatakan izin. Contohnya, you might meet your mom. Kamu boleh menemui ibumu. You might meet your mom. Yang kedua, may ask you a question. Bolehkah saat aku bertanya padamu? May I ask you a question? Ya, untuk menyatakan izin. Lanjut, untuk yang ketiga. Ada kata must atau have to. Must atau have to itu adalah harus. Artinya adalah harus. Contoh dalam kalimat. You must pay all of this. You must pay all of this. Aku harus membayar semua ini. Must pay. Ada kata must. Pay, katakan juga satu. You mustn't. Atau you must not be late. Kamu tidak boleh telah. You must not be late. We have to keep the secret. Kita harus menjaga rahasia ini. You have to keep the secret. Yang B. Untuk menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Nah, contoh. After studying all the day, you must be so tired. Setelah belajar saran, kamu pasti kecacat. You must be so tired. Ini juga sama anak. Lihat, perhatikan disini pakai B kan. Kenapa mister? Karena disini ada kata tired. Tired itu adalah lelah. Kata sifat. Maka, tambahkan kata kerja bantu lagi. Itu adalah B. Yang kedua. Since you don't practice seriously, you must not win the dance competition. Jadi, karena kamu tidak berhati dengan serius, kamu pasti, you mustn't. Kamu pasti tidak akan menang dalam lomba menari. Jadi, arti must atau hate itu adalah harus atau keharusan atau pasti atau prediksi. Yang terakhir. Nah, ini ada kata will atau will. Digunakan untuk suatu rencana perangkampang lah ya kalau disini. Contoh, I will go to Manado. Saya akan beri ke Manado. Will you come to my party? Akan kamu datang pada serius aku. Yang terakhir ada kata will. Will digunakan untuk menyatakan kemauan. Nah, kemauan atau willingness. Contoh, I will help you. Aku akan membantu kamu. I will lend you the book. Aku akan menjemuh kamu. Will you invite Clara to your birthday party? Akan mengundang Clara ke pesta ulang tahun. Ya, jadi will selain rencana, itu juga menyatakan kemauan. Nah, paling itu saja yang bisa-bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa belajar lagi. Perbanyak referensi, perbanyak YouTube dan sebagainya. Baca-baca buku lagi. Ya, intinya belajar, belajar dan terus belajar. Ya, sekian dari Mister. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.